Intro Belakangan ini nama Rituan Kamil, semakin mencuat ke publik. Ia menjadi sorotan netizen karena masjid yang dibangunnya, yaitu Masjid Al-Jabar. Masjid Al-Jabar merupakan masjid raya Provinsi Jawa Barat yang diresmikan pada 30 Desember 2022 lalu. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 25 hektare. Pembangunan masjid ini diketahui memakan waktu selama 7 tahun dan berlokasi di Kecamatan Kede Bage Kabupaten Bandung. Sejak awal peresmiannya masjid ini menjadi sorotan karena arsitekturnya yang unik dan megah. Masjid ini tidak hanya dibangun untuk ibadah, namun juga sebagai tujuan wisata religi di kota Bandung. Masjid ini pun dilengkapi oleh sejumlah fasilitas yang tidak dimiliki oleh masjid pada umumnya. Mulai dari penginapan, ruang belajar, ruang seminar, hingga tempat pelatihan khusus yang dikelola langsung oleh pemerintah kota Bandung. Keunikan masjid ini dikenal karena ukurannya 99 x 99 meter yang disebut melambangkan Asmaul Husna. Interior dalamnya memiliki 4 tower, yang 3 di antaranya memiliki tinggi 33 meter melambangkan rangkaian wirid. Dalam beberapa waktu terakhir, masjid ini menjadi perbincangan publik. Sayangnya bukan karena keindahan atau nilai religiusnya, melainkan anggaran yang digunakan untuk membangun masjid tersebut. Masjid ini diketahui dibangun dengan dana yang cukup fantastis, yaitu mencapai 1 triliun rupiah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Jawa Barat. Banyak yang menilai bahwa pembangunan masjid seharusnya bukan berasal dari APBD, yang notabene adalah uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak. Sejumlah masyarakat atau netizen bahkan menyerang sosial media Rituan Kamil karena merasa keberatan dengan hal ini. Tidak sedikit masyarakat menyuarakan bahwa mereka ingin membayar pajak untuk negara, bukan untuk memberikan sedekah demi pembangunan tempat ibadah. Meskipun belum ada aturan yang melarang penggunaan APBD untuk membangun tempat ibadah, namun masyarakat merasa banyak fasilitas publik lain yang perlu diperhatikan, seperti transportasi publik atau infrastruktur yang lebih dibutuhkan masyarakat. Masyarakat juga menilai pembangunan harusnya ditujukan untuk semua kalangan, bukan untuk kelompok agama tertentu. Ramainya media sosial membuat Rituan Kamil akhirnya buka suara dalam akun Instagramnya. Ia menjelaskan bahwa penggunaan dana negara itu adalah kesepakatan bersama, dibahas dengan musyawarah bersama rakyat dan musrenbang. Kita hidup di bawah sistem demokrasi, di mana rakyat bisa menitipkan aspirasi melalui PMDA atau sistem perwakilan baik itu DPR maupun DPRD. Pembangunan mulai dari masjid, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya bisa dibiayai negara, selama itu disepakati eksekutif dan legislatif. Rituan Kamil pun membandingkan dengan pembangunan masjid istiqlal yang memakan biaya hingga 7 miliar rupiah tahun 1961 melalui APBN. Begitu juga pembangunan gereja di wilayah mayoritas umat kristiani serta pura yang memakan dana APBN dan APBD di Bali. Pria yang disapakang Emil itu menambahkan jutaan warga Jawa Barat melalui orangis Islam menitipkan aspirasi rakyat untuk membangun Masjid Raya Provinsi sejak 7 tahun lalu. Selama ini Masjid Raya Provinsi Jawa Barat mengkudeta Masjid Agung Kota Bandung. Ia meminta masyarakat jangan mudah terpancing emosi dan berpikir jernih. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadian Syah menilai tidak ada ketentuan yang melarang pembangunan masjid dari dana Pemda. Namun kebijakan tersebut tetap tidak etis karena APBD dikumpulkan dari masyarakat yang berlatar belakang majemuk sehingga peruntukannya untuk program dan pembangunan yang bersifat majemuk. Pembangunan masjid itu kan diperuntukkan untuk agama tertentu, mas. Jadi apalagi itu menggunakan dana APBD, APBD itu kan sumbernya dari masyarakat, mas. Dari publik kan gitu. Yang majemuk tadi. Sehingga kalau misalnya membangun masjid 1 triliun itu, menurut saya memang kebijakan yang terkesan diskriminatif gitu loh. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad mengatakan, pembangunan fasilitas dan infrastruktur publik di daerah bisa berasal dari banyak sumber. Pemerintah daerah bisa membiayai proyek dengan penerbitan obligasi melalui badan usaha milik daerah atau BUMD, Hibah, hingga kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Masjid yang termasuk fasilitas sosial relatif jarang dibangun dengan pembiayaan non-anggaran pemerintah, termasuk KPBU yang melibatkan investasi swasta. Saya kira mungkin ada sumber-sumber lain lah. Saya kira ya kalau sudah disepakati sekian persen dari 1T itu dari BPD, berarti kan sudah mendapat persetujuan provinsi itu mendapat persetujuan DPRD dan juga sudah dikonsultasikan ke Kementerian Negeri. Jadi bukan hanya tahu jawab ke Gubernur, tapi juga ada hitam jawab DPRD maupun juga pemerintah pusat. Karena mereka menyetujui alokasinya. Pembangunan masjid selain dari APBD bisa menggunakan sumber dana pembangunan masjid yang berasal dari Hibah seperti pembangunan masjid di Solo. Namun hingga saat ini, Ritwan Kamil sendiri juga belum merinci terkait besaran dan komposisi sumber anggaran untuk pembangunan Masjid Al-Jabar tersebut.